Istilah hustle telah menjadi sangat populer di media sosial. Ada jutaan postingan yang pernah kita lihat di Instagram, Twitter, dan juga LinkedIn dengan hashtag-hashtag seperti hashtag hustle, hashtag sad hustle, hashtag grinding, dan hashtag work hard play hard. Halo, selamat datang kembali di channel Andre Tuan. Hari ini kita akan bahas sebuah topik yang terkenal di era digital, yaitu hustle culture. Ini merupakan tren gaya hidup yang menjunjung tinggi kebiasaan workaholic atau gila kerja. Sehingga orang yang menjalani gaya hidup ini memiliki kecenderungan untuk mendorong dirinya bekerja keras hingga melewati batas wajar. Dan ketika gaya hidup hustle culture ini mulai jadi bagian pada satu kelompok, maka budaya gila kerja menjadi sesuatu yang diagung-agungkan. Bahkan kebiasaan bekerja di luar batas waktu dan juga kemampuan kita akan dianggap menjadi sesuatu yang lumrah dan dianggap sebagai gaya hidup yang produktif. Dan sebelum kita lanjut, kamu coba tebak berapa jam rata-rata orang Amerika bekerja dalam waktu satu minggu. Boleh simpan jawabanmu di kolom komentar dan langsung aja kita sama-sama bahas budaya hustle culture di segmen eksplorasi pekerjaan. Kata chat GPT Pro, kata hustle sendiri berasal dari bahasa Belanda lama, Hutsalen, yang artinya mendorong. Dan penggunaannya dalam bahasa Inggris itu mulai digunakan sekitar akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18. Awalnya, kata hustle itu mempunyai konotasi negatif dan seringkali dihubungkan dengan tindakan yang ilegal untuk mendapatkan uang. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kata hustle telah bertransformasi menjadi simbol dari kerja keras dan juga ambisi. Dan penggunaan positif dari istilah hustle menjadi simbol kerja keras bisa dikatakan bermula di Amerika Serikat. Hal ini berkaitan erat dengan konsep American Dream. Ide ini mempengaruhi banyak orang bahwa dengan bekerja keras, siapapun bisa mencapai sukses tanpa mandang latar belakang dan juga asal-usul mereka. Kita sama-sama tahu kalau durasi jam kerja resmi di Indonesia itu 8 jam. Masuk kerja jam 8, lalu istirahat jam 12, lalu masuk lagi jam 1 siang, sehingga kita bisa pulang ke rumah itu jam 5 sore. Tapi fakta di lapangan, banyak pekerja di Indonesia yang ditanya ketika mau pulang cepat. Kok jam segini udah pulang, emang kerjanya udah selesai? Kalaupun kamu udah selesai, mending kamu bantu temanmu yang belum selesai. Kamu nggak bakal sukses kalau pulangnya tenggau mulu. Nah, ada nggak dari kamu yang pernah dengar kalimat kayak gini? Coba komen di bawah. Lalu selain Indonesia, ada beberapa negara yang dikenal telah menganut hustle culture. Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Inggris, India, dan juga Cina. Bahkan di Cina, itu udah ada istilah baru. 9.9.6+. Masuk jam 9 pagi, ulang jam 9 malam, 6 hari kerja dalam 1 minggu, plus overtime. Dan budaya ini di-endorse di banyak media dan juga perusahaan teknologi. Kita diharuskan untuk mencurahkan mayoritas waktu dan tenaga kita di satu tempat. Dan alasannya simpel, lapangan pekerjaan itu susah, sehingga kalau ada satu lowongan kerja yang daftar bisa ratusan, bahkan ribuan orang. Dan kita pekerja itu kayak kedelai. Eh, keledai. Ada stick, ada carrot. Walaupun jam kerjanya tinggi banget, tapi bayaran di perusahaan teknologi itu siapa sih yang nggak tahu? 2-5 kali lipat dibandingkan dengan industri lain. Tapi kalau kamu ngeluh kalau kerjanya berat, dengan cepat kamu bisa ditendang. Dan besoknya, itu karyawan pengganti udah ada untuk ngurusin pekerjaan kamu. Makanya, walaupun berat, banyak orang tetap bertahan. Karena letih dalam bekerja tetap lebih indah daripada letih cari pekerjaan. Hassel culture ini ada evolusinya. Tahap lanjut dari Hassel culture, di mana kita dipaksa untuk kerja di satu tempat. Karena nggak semua perusahaan bisa dan mau ngasih gaji tinggi ke karyawannya. Makanya, kita cuma bisa gigit jari ketika dipaksa harus kerja keras. Dan semakin merana hati ini ketika kita buka sosmed dan lihat kawan kita sedang jalan ke luar negeri. Singapura, Jepang, Eropa, atau mungkin New Zealand. Yang mana, kita sebenarnya juga udah nabung nih untuk bisa pergi berlibur. Dan juga udah bikin plan trip-nya. Dan kita juga udah lagi cari promo-promo tiket agar bisa berlibur ke tempat impian kita. Anggaplah nabung 500 ribu tiap bulan agar tahun depan kita bisa pergi ke Bali, atau mungkin ke luar negerinya Singapura, atau mungkin ke Thailand. Eh, tapi belum kita berangkat. Kok kawan kita udah bisa pergi lagi berlibur ke tempat lain, yang mungkin kita cuma bisa gigit jari. Dan buat kita berpikir, kok duit dia lebih banyak? Dan kayaknya enak nih kalau kita bisa punya uang lebih banyak, karena kita kan sama-sama kerja. Tapi, dia punya uang lebih banyak, juga punya waktu luang untuk pergi berlibur. Sedangkan, aku di sini nggak bisa. Lalu, hati berteriak keras. Aku ingin gaji tinggi, aku harus kerja keras, agar bisa naik gaji. Tapi, sisi lain otak ini berkata, kerja lebih keras di perusahaan ini akan percuma, karena sulit sekali untuk terima promosi dan kenaikan gaji. Jadi, terbersih pikiran untuk ambil kerja sampingan. Dan ini dinamakan side hustle, bentuk evolusi dari hustle culture, yang sepertinya lebih dikenal dan masuk nih ke tren pengusaha muda pemula. Banyak pekerja sektor formal yang mulai side hustle berdasarkan minat atau hobi mereka, dan ini bisa jadi cara yang menyenangkan untuk menghasilkan uang sambil melakukan sesuatu yang kita suka. Dan keuntungan lain dari side hustle adalah diversifikasi sumber pendapatan. Misalnya, ketika aku kerja di Bank Mandiri pada tahun 2014, itu gajinya sekitar 7 juta per bulan. Lalu kalau ditambahkan bonus, TAR, dan cuti, lalu dibagi rata dalam 1 bulan, gaji per bulannya itu setara swasta yang 10 jutaan. Dan 10 juta di tahun 2014 itu lumayan. Hampir 3 kali UMR ya. Tapi nggak cukup bagus untuk mencapai Indonesian Dream. Punya mobil, beli rumah sebelum umur 30. Dan karena nggak mungkin untuk minta promosi serta kenaikan gaji dalam waktu dekat, makanya aku pilih untuk ambil side hustle. Ngambil pekerjaan sampingan di luar pekerjaan utama. Dan aku udah nyobain banyak hal. Jual-beli handphone, jual-beli kendaraan, bikin blog, jadi freelance, ambil franchise, bahkan ngemulai channel YouTube ini itu ketika bekerja di Bank Mandiri. Dan semua aku kerjakan untuk dapat lebih banyak uang. Sehingga tanpa kita sadari, sisi gelap dari side hustle dan hustle culture itu mirip-mirip. Kerja lebih keras untuk dapatkan lebih banyak uang. Karena ketika pulang kantor, kita masih harus ngerjain sesuatu yang lain untuk dapatkan lebih banyak uang. Demi visa financial freedom yang lebih cepat. Menurut survei dari Bank Red, 38% pekerja di Amerika Serikat atau sekitar 57 juta orang berpartisipasi dalam ekonomi lepas atau gig ekonomi. Dan kegiatan ini melibatkan banyak side hustle. Dan penghasilan mereka dari side hustle bisa mencapai 8-10 juta per bulan. Lalu, kalau di Indonesia sendiri, gig ekonomi dan side hustle itu mengalami pertumbuhan yang signifikan. Menurut data, sekitar 15-20% penduk Indonesia yang sedang aktif bekerja itu juga ambil side hustle. Dan 35% dari mereka mengaku bahwa mendapatkan setidaknya setengah dari pendapatan bulanan. Jadi, kalau gajinya 10 juta, bisa dapat tambahan 5 juta. Dan ternyata banyak orang yang membuktikan bahwa pendapatan side hustle ini nggak cuma dari satu sumber pendapatan. Bisa dua, bahkan lebih. Kayak saya, kadang bikin video YouTube, kadang bikin kelas training, kadang-kadang ngajar, kadang-kadang jualan di TikTok, kadang-kadang ngejualan di Tokopedia, ya banyaklah yang dikerjain. Dan kayak editor video ini juga, dia punya lebih dari satu sumber penghasilan. Karena nggak cuma ngeditin video untuk channel Andre Tuan, tapi dia juga punya pekerjaan lain. Nah, kamu yang juga punya side hustle, boleh cerita nih di kolom komentar, apa aja sih yang kamu kerjain. Dalam industri teknologi, fenomena 996 di Tiongkok itu telah menarik kehatian global mengenai efek negatif dari hustle culture. Tadi kita udah jelasin, kalau 996 artinya masuk jam 9 pagi, pulang jam 9 malam, kerja 6 hari dalam 1 minggu, itu belum menghitung overtime. Nah, ini kan kerjanya keras banget. Dan beberapa studi menunjukkan, bahwa hustle culture kayak gini, itu bisa berdampak negatif pada kesehatan mental, termasuk risiko burnout, stress, dan juga kecemasan. Lalu, ada juga studi dari Harvard Business Review. Kalau orang yang kerja lebih dari 55 jam dalam waktu 1 minggu, memiliki risiko yang lebih tinggi untuk kenap penyakit jantung dan juga stroke. Risiko stroke meningkat 33% dan risiko penyakit jantung meningkat 13% pada kelompok yang sama. Bahkan Jepang itu lebih gila lagi, ada istilah karoshi. Nah, ini cara bacanya bener nggak? Istilah yang bisa diartikan secara harfiah sebagai kematian akibat kelelahan kerja. Penting untuk dicatat, bahwa hustle culture adalah salah satu jalan untuk menuju sukses. Tapi, bukan satu-satunya. Banyak individu dan pemimpin yang bisa mencapai puncak karir mereka tanpa sepenuhnya merangkul hustle culture. Sebagai contoh adalah Warren Buffett. Walaupun dia dikenal sebagai salah satu infektor paling sukses di dunia, Warren Buffett juga dikenal karena gaya hidupnya yang sederhana dan rutinitas yang tidak terlalu padat. You'd think the third-richest man in the world might have his own chauffeur. But not Warren Buffett. He prefers being in the driver's seat. Do any of your billionaire friends ever joke with you about the Cadillac and that you're driving and not something flashier? No, they really, they know me pretty well. This is the McDonald's I go to frequently. So what do you have at McDonald's? Probably three times out of four I get a Sausage McMuffin. But then at lunchtime I get quarter pounder and fry. So I don't need fancy clothes. I don't need fancy food. Do you have an iPad? I do not have an iPad. iPhone? No. Lalu ada juga nih Tim Ferriss penulis dari The 4-Hour Walk Week 4 jam kerja dalam 1 minggu. Intinya beliau mendukung walk-life balance dan buku The 4-Hour Walk Week ini itu menarik banget. Nanti mungkin kita akan bahas di video-video berikutnya. Oleh karena itu, kamu yang belum subscribe pastikan udah klik tombol subscribe. Dan kembali ke pertanyaan awal tadi, berapa jam rata-rata orang Amerika bekerja dalam waktu 1 minggu? Jawabannya adalah 34,4 jam. Berarti orang Amerika kerja lebih sedikit daripada orang Indonesia. Dan menariknya, negara yang lebih maju seperti Jerman dan Belanda itu punya jam kerja yang lebih sedikit lagi. Tapi terbukti, mereka tetap bisa produktif. Jadi, ketika kita ingin mengadopsi hasil culture, kita perlu pikirkan kembali. Apakah budaya ini bisa bantu kita untuk capai apa yang kita inginkan? Mungkin ada saatnya untuk kita juga memprioritaskan yang namanya kesehatan dan hubungan. Karena ketika kita sakit, yang bantu dan ngerawat kita itu bukan perusahaan, tapi keluarga di rumah. Oke, mungkin segitu dulu aja pembahasan kita tentang hasil culture di episode eksplorasi pekerjaan pada video hari ini. Jangan lupa like dan share ke teman-teman pekerja kamu kalau kamu suka dengan videonya. Sampai jumpa di eksplorasi kehidupan pekerja berikutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax